ya Allah ya Allah ya kita di sini hanya bertiga ya coba lebih dekat lebih dekat seperti ada yang mulai melihat naik tetangga gitu cantor tidak ada ya coba-coba sebelah sini lagi ya mudah-mudahan menampakkan banyak sekali bercebaran dan mulai selain dekat kuburan terus ini hutan yang sananya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Rani Marlina dan Herlin ya kita akan menelusuri di suatu gunung haruman ya gunung haruma kaki gunung haruman tepatnya namun kali ini kita menelusnya sambil berjalan ya dari pas pertama datang sudah terasa dingin beda-beda hawa oke kita akan langsung saja terus ikuti dan saksikan ya ada penampakan apa saja di sini oke disini kita coba perhatikan di sekitaran kita dan mungkin mungkin ada suatu makhluk yang saya tidak terlihat dan kalian bisa melihatnya ayo kita lihat disini penuh dengan pepohonan yang tinggi ya tinggi serta lebat sekali dedawanannya dan diiringi dengan suara-suara hewan nah cukup cukup mencekam di sini dan di sebelahnya pun kita ke arah sini pepohonan yang begitu cukup menyerangkan ya awalnya sudah berbeda kalau bisa melihat secara batin pasti akan banyak sekali yang terlihat tapi kalau yang menunjukkan mungkin nah ini sepertinya di depan ada susuk iya iya coba lihat perhatikan itu agak samar coba coba kita di sini hanya bertiga ya coba kalian lebih dekat ini berbeda kan iya setelah hadim Bismillahirrahmanirrahim oke kok eh itunya ya kadang terlihat kadang tidak memang kalau eh sifat mahluk halus memang seperti itu ya kadang menghilang kadang nah itu sangat terasa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sangat terlihat jelas dan coba perhatikan daunnya sepuluh hadim gerak-gerak sendiri ya daun yang di atas daun yang di atas hanya gerak itu saja sepuluh hadim sudah berhenti daunnya oh iya kita lupa untuk mengucapkan salam walaupun beda alam tapi kita tetap ya nah 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 sepuluh hadim itu seperti ada yang berjalan kaki ya ada sepuluh hadim ini cuma satu apa dua ini sepertinya Terlin seperti ada apa ya aduh saya ngomongnya gak jelas ya karena takut gitu ini udah dingin sekali dari suhu nya pun memang sangat apa ya pastilah ya kalau di gunung itu pasti banyak sekali makhluknya karena jarangnya terlewati oleh manusia ya mungkin nah coba apakah terlihat oleh kalian mudah-mudahan tertangkap oleh kamera ya coba kawan-kawan sahabat-sahabat gasruk coba perhatikan di sekitar ada suara ini mulai sedikit usil ya ya ada suara yang seperti apa apa sih seperti ada yang menjatuhkan sesuatu gitu ya coba perhatikan ya sahabat-sahabat gasruk disini menurut penglihatan boting saya ada adanya banyak sekali yang berterbangan ya sosok apa tapi memang tidak terlalu banyak yang teman cuma ada terbang satu terus menghilang lagi gitu entah terlihat oleh kamera atau tidak dan disini pun sepertinya ada sosok yang cukup ini berjalan di pohon yang memanjat seperti seperti monyet atau kerak gitu ya nah teherlin seperti ini yang paling dominan disini kebanyakannya apa ini sejenis perempuan atau genderwo dari penglihatan mata teherlin kebanyakannya itu genderwo ya genderwo disini sangat dominan sekali dan memang agak saat ini aduh tangan teherlin sudah mulai dan gemetar ya sahabat coba dan sahabat tidak lupa ya kita lihat ke sebelah sini nah menurut penglihatan saya itu ada apa disini ada sosok memang seperti wanita tapi tidak tinggi ya agak kecil disini agak kecil ya memang dia agak sedikit sedikit usil disini dan kalau untuk yang di sebelah sana ini yang terlalu di sebelah sana di sebelah sana di sini di sebelah sini terlalu coba seperti ada yang terlalu mulai melihat naik tetangga gitu sebelah sini coba ketika tadi saya menelusuri di sebelahnya ternyata terlalu melihat ke arah yang lain mungkin jadi katanya dia melihat tapi setelah di center tidak ada ya coba coba sebelah sini lagi dia mudah-mudahan menampakkan kita lebih ke dalam lagi kita ke atas ya berjalan kaki ini cukup merinding sekali disini ya untuk sangkapnya di atas ini memang ada pemakaman di atas ini ya sahabat gasruk ada pemakaman cuman kita gak tahu ya dan kita tidak akan menelusi pemakaman ya karena memang menelusi pemakaman itu sangat sensitif ya dengan warga sekitar karena takutnya menimbulkan salah satu air dari air dari sini ya ini kita melihat semakin kita ke atas semakin auranya itu kayak ya sangat mencekam sekali ya undang saya pun terasa agak sangat udah berbeda nah walaupun sering lihat tapi jika langsung seperti ini dan gerak beriknya langsung terlihat kita spontan sangat berbeda sekali cukup cukup apa membuat sport jantung kayak didik gitu ya coba kita lihat sahabat-sahabat kita lihat dan jangan lupa pula berdoa mendoakan kami untuk di sini dan saya tidak lupa pula untuk yang di sini saya mohon izin saya hanya untuk mengeksplor lingkungan sekitar di ketika malam itu seperti apa apakah memang benar mungkin ada orang-orang yang memang tidak percaya itu ya memang tidak memaksa kalian berpercaya ya tapi kita di sini melihat real di sini ya kita coba ada ada salah satu bunyi yang memang agak tidak coba dia sejenak apakah kalian mendengarnya sahabat-sahabat nah di sana ada yang merintas entah itu apa ya dah terbang di atas barusan ini sepertinya banyak sekali yang berkembangan ya dan kondisi di sini ada yang tidak tershoot kamera pula ketika kita adanya pelemparan ada yang melempar karena kita gak tahu ya pelemparan itu di sebelah mana gitu ya entah itu terdengar entah tidak gitu dan di sini tidak semua makhluk yang memang mau menunjukkan cuman ya mudah-mudahan aja ada yang tershoot oleh kamera ya coba kalian terus fokus terus fokus siapa tau kalian melihat nanti coba coba di coba di komen coba di komen ya itu saya lihat 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 ya Tehrani ingin Tehrani ingin membicarakan apa yang dia lihat cuman saya lebih baik diam dulu nanti nanti ada saatnya Tehrani sudah mulai dingin sekali ini oke tangannya coba apa sahabat gasruk nah itu bisa melihat di atas itu apa ini luar ya coba lihat penasaran di atas itu tingkunti ting coba coba kalian itu melihat apa ya coba lihat wow mencekang sekali ya oke 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 nah buat sahabat pasuk jangan lupa doakan kami serta sambil subscribe juga ya dan jadi pelajaran juga buat kalian dimana kalian misalnya mepet terus berjalan di suatu yang sepi tapi kalian diusahakan jangan arogan atau angkuh eh sombong sombong karena keberanian kalian tapi kalian berani itu jangan lupa tetap berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah karena kita tidak tahu apa yang terjadi eh soalnya memang alam jin itu ada eh dan kalau jin yang menunjukkan atau tidaknya itu eh tergantung ya karena tidak semua jin dapat menunjukkan dirinya ke alam manusia ya kecuali dengan mata batin manusia itu tersendiri dapat melihatnya ya kita penasaran ya dengan sosok tadi yang di atas itu apa tapi ketika semakin dekat semakin dekat sepertinya tidak ada ya nah ketika ditelusuri lebih dekat memang hilang nah coba lihat di sini nah fokus 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 kesini sepertinya itu ada yang seperti apa kalau bahasa Sundanya itu noo ngintip ya ngintip sebahagia entah itu apa ya kalau manusia nggak mungkin ya soalnya di sini itu nggak ada perumahan ya nggak ada pemukiman warga untuk daerah sini hanya kebun serta pepohonan yang rindang ya hutan-hutan karena nah eh coba lebih fokus barangkali kalian melihat apa yang tidak kita lihat karena kita itu karena kadang kita tidak terlalu fokus terhadap kamera ya melihat sekitar-sekitar dan menjelaskannya situasi yang kita alami di sini itu bagaimana dan suhu udara di sini semakin malam itu semakin dingin dan suaranya pun agak agak yang berbeda-beda gitu ya ya terani di sini itu cukup berbeda dari tadi saya ya ini udah dingin nih ya karena banyak sekali bercebaran dan mulai menunjukkan banyak sekali tentang keberadaan-keberadaan makhluk tersebut ya apakah tersuka merah atau tidak kita tidak tahu ya oke Pak Thelin sepertinya saya barusan seperti ada yang kayak ya mungkin itu kegiatan kegiatan makhluk tersebut ada yang seperti itu dan memang terdengar di alam manusia ini ya nah coba sahabat kesuk entah di belakang kami mungkin tertangkap kamera atau tidak coba fokus ya mata kalian fokus untuk menyintai apakah ada sosok yang memang kita tidak terlihat tapi terlihat oleh kalian ini semakin ini ya sepertinya semakin menunjukkan sangat menunjukkan tentang keberadaannya ya selain dekat kuburan terus ini hutan ya sananya pun cukup kita kalau misalnya jangan sini itu benar-benar harus berdoa ya jangan lupa berdoa meminta keselamatan untuk kalian semua ketika berada di sini ataupun ini ya bukannya kita untuk menakut-nakuti tapi kita berusaha lebih baik menjaga ya kata penutupannya terim di sini semakin mencekam kayaknya kita langsung-langsung aja ya tidak memungkinkan untuk kita memang suhunya ini sudah memang terasa semakin malam semakin dingin dan sangat berbeda sekali hewanya ini saya karena saya kagetan gitu ya jadi ketika berusaha menahan ya menahan rasa takutnya dengan berusaha tersenyum tapi pangan itu tidak membohongi sangat dingin sekali mungkin kita akan langsung saja untuk berpamitannya Alhamdulillah dan buat kalian jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan tonton terus video kami selanjutnya barangkali dari kalian punya rekomendasi tempat yang paling angker untuk kami datangi boleh ya di komen ataupun DM di Instagram kami sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dasrub